Halo sepenobah, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Bagus, keluarkan semua yang kau memiliki. Kalau tidak, akan sangat mengecewakan jika kau mati terlalu cepat, ucap Hongki. Yang terpantul di matanya adalah jari emas yang meluncur ke bawah. Sudut melunyam perlahan terangkat. Bahkan pada titik ini dia masih meremehkan serangan Xiaoyan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi cahaya hitam. Sekiranya sosok besar terbentuk di depannya. Ukurannya sebanding dengan Xiaoyan, yang tingginya lebih dari 4.000 kaki. Ho, jadi perusaha bintang ya? Kalau begitu, aku akan melayani permainanmu. Saat ini aku tidak memiliki tubuh keabadan fisik, tapi hanya jiwa dari keabadan fisik ini seharusnya sudah cukup. Selanjutnya, mari kita lihat apakah jari perusaha bintangmu lebih kuat atau justru sebaliknya. Ucap Hongki, sosok hitam raksasa di depan Hongki, mengulurkan tangannya. Jari raksasa yang dipenuhi aura hitam terbentuk. Detik berikutnya, jari itu berdengung dan melesat lurus ke arah jari emas. Saat Xiaoyan melihat ini, matanya tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka Hongki juga memiliki keterampilan jari perusaha bintang. Pada saat ini, dua jari raksasa dengan warna cahaya keemasan dan warna hitam bertemu satu sama lain. Keduanya bertabrakan sejenak sebelum meledak dengan dasyat. Apa yang terjadi adalah seluruh dunia gemetar. Adegan ini bahkan menarik perhatian beberapa orang yang sedang lewat atau bersiap pergi ke istana Chen. Mereka tentu tidak akan melewatkan tingkat pertempuran yang luar biasa ini. Hanya saja badai energi yang menyapu jauh melampaui imajinasi semua orang. Seluruh tanah hancur dalam sekejap. Energi kekerasan itu seperti gilat, menghancurkan setiap inci ruang di sekitarnya. Adapun kelompok zonggu, mereka terus mundur di kejauhan. Sampai pada akhirnya mereka hanya bisa melihat pertarungan samar-samar di udara. Dengan cara ini mereka tidak akan terpengaruh oleh pertempuran sengit tersebut. Chen Yuan Sen, bagaimana mungkin dia bisa menampilkan keterampilan jari berusak bintang? Bukankah ini keterampilan bertarung inti dari klan Yuan Senmu? Tanya Xiaoyan. Coba kau lihat, yang menampilkannya bukanlah dia. Tetapi memanggil jiwa seseorang untuk melakukannya. Dan jiwa ini rasanya sangat familiar. Mungkinkah, mungkinkah jiwa itu dewa ilusi hitam? Apakah dia juga mati? Ucap terkejut Jin Yuan Sen. Apa maksudmu? Tanya Xiaoyan. Dunia tanpa batas telah hancur. Hal serupa juga terjadi pada klan Yuan Sen. Banyak orang kuat dari klan Yuan Sen yang tewas di berbagai tempat. Ucap Jin Yuan Sen. Mendengar ini Xiaoyan mengerti. Jiwa bayangan hitam besar yang muncul di depan matanya, pasti sekuat Jin Yuan Sen selama hidupnya. Yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah, hanya jiwa rasi Yuan Sen bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Skill bertarung yang ditampilkan Xiaoyan memang jauh lebih kuat. Tapi di depan Hongki, tidak ada kekuatan penghancur yang terbentuk. Roh dunia iblis kuno, kamu dapat membantu orang lain menjadi keabadian dewa. Bisakah kamu membantuku menerobos alam leluhur keabadian fisik? Tanya Xiaoyan. Tentu saja bisa. Tapi kamu harus menyetujui persyaratanku. Ucap roh dunia iblis kuno, suaranya terdengar di benak Xiaoyan. Apa persyaratannya? Tanya Xiaoyan. Bentuk alam iblis kuno untuk memerbaiki penghalang dunia. Kamu tidak diizinkan meninggalkan dunia iblis kuno sampai pemulihan selesai. Dan kamu masih harus berjuang demi dunia iblis kuno. Ucap roh dunia iblis kuno. Sungguh persyaratan yang sombong. Kamu tahu siapa aku? Saat ini situasi dunia sensi beberapa kali lebih buruk daripada dunia iblis kuno. Tidak masalah untuk membantumu memperbaiki penghalang dunia. Namun kebebasanku untuk pergi tidak boleh dibatasi. Juga, jangan bilang bahwa musuh yang aku hadapi saat ini sebenarnya sesuatu yang kamu buat untuk bertarung denganku. Ucap Xiaoyan. Dia ingin melihat apakah kemunculan pria di depannya ada hubungannya dengan dunia iblis kuno. Orang ini adalah sebab dan akibatmu sendiri. Dia tidak ada hubungannya denganku. Untuk permintaanmu itu, pertukarannya harus setara. Ucap roh dunia iblis kuno. Kamu dapat memilih untuk tidak setuju. Dan jika demikian, aku akan menutup peluang untuk kembali ke dunia iblis kuno. Inilah sebab dan akibat pilihanmu. Ucap Xiaoyan, merespon dengan mendominasi. Roh dunia iblis kuno selalu membantu siapapun dengan pertukaran. Termasuk Ningyao. Dia mungkin tidak dirugikan setelah kehilangan Ningyao. Tapi Xiaoyan berbeda. Identitas yang mulia susang sendiri mewakili kemungkinan yang tak terbatas. Jika dia kehilangan pembantu seperti Xiaoyan, tidak akan ada harapan lagi bagi dunia iblis kuno untuk menyelesaikan penghalang dunia. Untuk sementara waktu, tidak ada tanggapan sama sekali dari roh dunia iblis kuno. Xiaoyan juga berhenti mengatakan omong kosong apapun. Pada saat ini, kedua jari raksasa masih bertabrakan di udara. Dan tidak ada pemenang untuk sesaat. Kedua belah pihak saling membatalkan energi agung masing-masing sehingga terus meluap. Karena tidak ada yang lebih unggul, bagaimana jika aku menambahkan satu lagi? Ucap Hongki sambil tersenyum. Segera jiwa-dewa ilusi hitam di depannya mengangkat tangannya lagi dan menunjuk satu jari ke udara. Jari raksasa yang diselimuti udara hitam memadat. Segera setelah itu tersapu lurus dan bergabung dengan jalur pertama. Tentu saja jari emas milik Xiaoyan tidak bisa bersaing melawan dua jari. Setelah tabrakan, tidak butuh waktu lama sebelum jadi raksasa emas runtuh. Begitu keruntuhan dimulai, ini adalah fakta kekalahan yang tidak bisa diubah. Kekuatan yang diberikan roh dunia iblis kuno yang hanya memberi Xiaoyan kekuatan untuk melawan keabadan dewa tingkat pertama. Menghadapi keabadan dewa tingkat kedua, dia jelas merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Terlebih lagi seperti yang dikatakan pria itu, kekuatan Xiaoyan hanya pinjaman. Bagaimanapun ini bukanlah kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Jika perpaduan tubuh utama dan klon Yuanshan mampu mencapai alam leluhur keabadian fisik, Xiaoyan mungkin masih bisa bersaing dengannya. Tetapi jika hanya mengandalkan kekuatan roh dunia yang setara dengan keabadian dewa tingkat pertama, Xiaoyan sama sekali tidak yakin untuk kemenangannya. Mampu membiarkannya bersaing melawan keabadian dewa tingkat pertama sudah sangat bagus. Namun untuk level diatasnya, jelas masih ada kesenjangan yang terlalu besar. Tidak ada lagi jurang memisah di setiap tingkat keabadian dewa. Sampai sekarang, roh dunia iblis kuno masih tidak merespon. Bahkan jika dia mengetahui bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi susang, dia belum sepenuhnya yakin bahwa Xiaoyan memiliki objek ilahi seperti daun dunia. Oleh karena itu, roh dunia iblis kuno tidak akan membayar terlalu banyak untuk ini. Baginya persyaratan Xiaoyan juga sangat berlebihan. Terlebih lagi tidak ada jaminan jika Xiaoyan tidak pergi setelah dia membantunya. Pada saat ini jari perusak bintang Xiaoyan benar-benar meledak. Hongki tidak lagi memberinya kesempatan. Dia menyentuh taylala di dagunya, lalu melambaikan tangannya dengan kasar. Segala sesuatu di sekitar seakan runtuh seketika. Namun yang runtuh hanyalah dunia di mata Xiaoyan. Saat ini dia memasuki ruang yang membingungkan. Langit gelap dan bumi putih. Di atas tanah terdapat lengan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergoyang seperti jerami. Seolah-olah siapapun yang terjebak di bawah tidak akan terselamatkan. Wajah Xiaoyan tampak serius. Dia menaruh perhatiannya pada tangan hitam raksasa yang menonjol dari tanah. Selamat datang di domain abadiku. Aku menyebutnya domain negeri kebingungan. Pada saat ini suara Hongki terdengar. Tangan hitam raksasa yang tak terhitung jumlahnya mulai meraih dan menarik Xiaoyan ke bawah. Kekuatan energi dan darah di dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat diserap. Xiaoyan ingin terbang membebaskan diri. Tapi dia mendapati bahwa dia tidak berdaya. Aku dapat membantu mementerobos alam leluhur. Tapi bisakah kamu membiarkanku melihat ketulusanmu? Pada saat-saat kritis ini, suara roh dunia iblis kuno terdengar di telinga Xiaoyan. Tangan hitam raksasa dari tanah putih memegang erat kaki Xiaoyan. Membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bum! Tubuh Xiaoyan tiba-tiba roboh secara horizontal. Telapak tangan hitam membelai tubuhnya dengan liar. Beberapa bahkan masuk ke dalam mulut dan rongga hidungnya. Pria jelek itu tersenyum. Seolah-olah dia sudah mengantisipasi hal seperti ini. Maaf, permainannya sudah selesai. Aku akan mengakhirimu sekarang. Ucap Hongki. Jari-jari hitam menari-nari di udara. Setelah itu mereka menyerbu Xiaoyan dari kedua sisi. Dan kemudian, kedua lengan Xiaoyan benar-benar putus. Ceritan keras Xiaoyan terdengar. Nafasnya terengang-ngang. Saat ini bahkan ada telapak tangan yang membuka mulutnya. Telapak tangan lainnya direntangkan ke dalamnya. Dan mencabut gigi Xiaoyan satu persatu. Setelah lengan dan giginya patah, tentu tidak terkecuali kaki. Ceritan keras terus terdengar. Meskipun Xiaoyan sudah mencapai level abadi, namun rasa sakit dicabik-cabik semacam ini sangat tak tertahankan. Tubuh Xiaoyan tidak lagi berbentuk manusia. Roh dunia iblis kuno, aku akan memberitahumu bahwa ini hanyalah tiruanku. Jika tiruanku ini musnah, percaya atau tidak, dunia iblis kunomu akan dilinyapkan dari sembilan alam mulai sekarang. Ucap Xiaoyan. Sampai saat ini Xiaoyan masih belum menyerah. Sebaliknya dia dengan tegas mengancam roh dunia iblis kuno. Lagipula kemunculan pria jelek ini masih aneh. Bahkan jika roh dunia iblis kuno memberi kekuatan padanya, dia tidak tahu apakah pria di depannya saat ini merupakan utusan roh dunia iblis kuno. Jadi bisa dikatakan bahwa roh dunia iblis kuno merupakan penolong sekaligus membunuh. Mungkin dia hanya sekedar membuat permainan dan membuat Xiaoyan menyerah. Tujuannya untuk mengikat Xiaoyan agar berjanji membantunya memperbaiki penghalang dunia. Yang mulia Suzang, Apakah kamu berani bersumpah atas nama Sensi? Ucap roh dunia iblis kuno. Itu saja. Ini hanya tiruan. Jadi bagaimana jika pada akhirnya aku mati di sini? Yang hilang dari ku adalah tiruan. Tapi kamu akan kehilangan puluhan ribu makhluk hidup dan dunia ini akan musnah selamanya. Ucap Xiaoyan sambil mencibir. Sekarang dia sedang berperang psikologis melawan roh dunia iblis kuno. Itu tergantung pada bagaimana pihak lain memilih. Setelah beberapa saat terdiam, Xiaoyan benar-benar merasakan vitalitas agung menyapu dari segala arah. Itu dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya. Baiklah, aku dapat membantumu menjadi keabadan fisik alam leluhur. Tapi musuhmu kali ini adalah sebab dan akibatmu sendiri. Dia tidak ada hubungannya denganku. Jangan salahkan aku untuk itu. Aku tidak bisa membantu membunuhnya. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada dirimu sendiri. Ucap roh dunia iblis kuno. Dia akhirnya mengambil tindakan. Vitalitas agung terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, segil bintang sembilan di antara kedua alisnya mulai bergetang dan bersinar. Yah, sudah aku duka. Kamu tidak akan bisa mati dengan mudah. Bahkan kamu masih ingin menerobos di saat seperti ini. Ucap Hongki berkata dengan senyum pahit. Tanda bintang di antara alis Xiaoyan memancarkan kekuatan energi darah yang sangat agung. Sembilan bintang masing-masing bersinar dengan cahaya keemasan terang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah dia ingin menerobos keabadan fisik alam leluhur? Kumam Hongki lagi. Melihat aura Xiaoyan membumbung tinggi, dia hanya perlu satu pandangan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Xiaoyan saat ini. Namun meski demikian, Hongki masih terlihat percaya diri. Tampaknya di matanya, keabadian fisik alam leluhur juga tidak terlalu mengancam. Tapi sebelum Xiaoyan berhasil menerobos, dia saat ini tidak berbeda seperti ikan ditelanan. Hongki perlahan mengelurkan tangannya. Beberapa berkes cahaya terbang menuju Xiaoyan. Itu menembus tubuhnya, meledakan bagian perutnya menjadi daging cincang. Darah bercecaran di mana-mana, mengubah tanah putih, menjadi merah. Thank you guys! Sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini? Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye!